Selamat pagi, pembaca poskota dan pemerintah poskota TV. Sekarang saya bersama Lurah Kedoya Selatan, Pak Marwan Saari. Selamat pagi. Kita akan berbincang sedikit, berbincang santai terkait langkah-langkah dari Kelurahan Kedoya Selatan, Jakarta Barat, terkait penanganan COVID-19, Pak Lurah, mungkin apa saja yang dilakukan Bapak sebagai pemimpin wilayah untuk menekan mewabahnya COVID-19 di wilayah Kedoya Selatan. Yang pertama, kami dari seluruh diajaran yang ada di Kelurahan Kedoya Selatan, yaitu tiga pilar, FKDM, LMK, dan seluruh RW yang di Kelurahan Kedoya Selatan bergabung. Setiap bergabung kita untuk menangani penanganan COVID-19 ini. Awal kita bergerak setiap pagi ini, kita melakukan keliling untuk penanganan COVID-19 dari rumah ke rumah, dari door to door. Kita menghimbau melalui pengarah suara dengan himbauan untuk masyarakat kita khususnya di Kelurahan Kedoya Selatan ini untuk selalu melaksanakan tiga M. Yang pertama, memakai masker, baik dan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan yang selanjutnya menjaga jarak setiap ada kerumunan. Jadi, awal setiap pagi kita laksanakan dari RW ke RW, ke giliran terus kita muter, semua dengan tim kita bergabung. Dan selanjutnya kita, awal dari COVID-19, kita pernah melaksanakan rajia setiap malam, awal-awal yang kita mengimbau, yang disesakan lockdown yang kita sudah melaksanakan, penggubaran masyarakat yang bergulungun. Pekerjaan paling terberat dari, mungkin pemerintah adalah menyadarkan warga terkait untuk menerapkan 3M kesadaran, membangun kesadaran warga dalam penerapan 3M. Sejauh ini, se-efektif apa Pak penilaian Bapak terhadap masker? Iya, kalau kita menjaga masker, susah nih Pak, susah sekali ya. Mereka kalau ada bertugas saja yang memakai masker, tapi di luar-luar kita, mereka lepas masker. Contoh, kita melaksanakan satu rajia di suatu tempat, itu mereka memakai masker. Tapi pada saat kita bubar timnya kita, mereka lepas masker lagi. Jadi, mungkin mereka menganggap masker itu hanya untuk kesehatan, mungkin kurang bagi-bagi kita. Jadi, hanya untuk menak-menakutnya saja, berarti itu jadinya. Sejauh ini Pak, koordinasi antara kelurahan, kecamatan, wali kota, bahkan sampai provinsi, mungkin dari hingga ke Satgas, dalam penanganan COVID-19 di tengah warga, terutama penanganan warga yang mungkin sudah terpapar, bagaimana Pak Lura? Baik, kita dengan tim, khusus-kecamatan dan kelurahan, kita selalu kerenasi terus, kerenasi setiap ada kasus baru, bagi warga kita yang terpapar baru, langsung direporkan ke kita, untuk penanganan ternyata lanjut, baik untuk masyarakat lingkungannya, maupun warga yang akan terpapar itu akan dibawa ke warga Ismatit ya, untuk diisolasi mandiri, atau isolasi di rumah sakit. Itu kerenasi terus lanjut, kita lanjut terus kerenasinya secara baik. Pas jauh ini Pak, warga menganggap COVID-19 ini, di wilayah Bapak, karena kita tahu bahwa data Satgas COVID-19 hampir 45 juta orang, masih belum percaya terhadap adanya COVID-19, walaupun beberapa kasus sudah menjadi bukti. Memang warga kita nih, apabila tidak ada kasus, menganggap tidak ada COVID-19, tapi kalau ada kasus yang dicanggahi dari rumahnya, baru mereka akan rame gitu, akan jadi rame, karena apa, mereka menganggap, oh ada kasus nih, seperti ini, baru mereka yakin bahwa ada COVID-19, tapi pas saat tidak ada, mereka tidak menganggap COVID-19 ada gitu. Mungkin mereka beri yakin kepada penyakit ini bawa dari Allah Subhanallah. Pak Anies, Pak Gubernur mengatakan bahwa Jakarta masuk zona oranya, ini menjadi suatu prestasi setelah 8 bulan kita berada di zona merah, mungkin langkah dari lurah, kelurahan Kedoya Selatan, mempertahankan zona oranya, jangan sampai ke zona merah, bahkan kalau memang perlu kita sampai ke zona hijau untuk Jakarta. Langkah-langkah Bapak sebagai lurah? Awal kita di zona merah dulu, awal pertama ya, karena pertama kasus yang baru, merah, kita berhenti-berhenti, kita kuning, saya pernah kena hijau untuk Kedoya Selatan, sekarang mungkin di zona oran kali ya, kan ada juga kasus yang baru masuk lagi nih, setelah libur panjang kemarin ada, banyak ada kasus, dan itu kita berupaya terus menekan mengibau kepada warga kita tentunya, melalui RT RW, melalui tugas COVID-19 yang ada di tingkat RW, di tingkat RT, itu bekerjasama terus kita, setiap seperti ini, seperti hari ini kita berkeliling di RT 18 dan sekitarnya, di R1 khususnya ya, di R1 khususnya semua nih hari ini, untuk menyampaikan apa-apa yang harus diwakukan oleh masalah kita, untuk menekan kasus COVID-19 yang ada di Kedoya Selatan ini. Untuk kesadaran kebersamaan sendiri Pak, seperti kita ketahui di beberapa daerah adalah, ketika ada satu warga terkena COVID-19, warga yang lain membantu dalam penanganan sembako dan lain-lain, sejauh ini bagaimana Pak di antara warga sendiri Pak? Kalau itu kita sudah berjalan dengan baik ya, terutama di RWnya itu sudah dipenuhi lumbung pangan ya, lumbung pangannya RW, lumbung pangan, dan di tingkat warga pun saling dukung itu Pak, apabila ada warga yang di isolasi mandiri, itu warga yang di sebelah akan berantuk Pak, baik itu melalui RT, nanti RT yang ngedrop makan mentahnya, atau nanti selamatan melalui RT, RT yang ingin melalui tangkainya, akan sampaikan ke warga yang kena dapat isolasi mandiri. Untuk penjagaan isolasi mandiri sendiri gimana Pak? Ya kita berupaya untuk mengimbaukan warganya, dan diawasi oleh warga sekitarnya Pak. Warga sekitarnya mengimbaukan, mengawasi juga apabila warga tersebut agak susah dipantau, atau dikendalikan untuk isolasi mandiri, kita dari tim gabungan kita, dari tiga pilar maupun asal PPP akan turun. Mengimbaukan di SMA-SMA kemarin kita ada laporkan bahwa ada orang kita yang agak susah untuk isolasi mandiri, ya kan tim dari isolasi mandiri turun, apabila dia nggak mau juga akan dipaksa untuk dibawa ke istimewa atau ke rumah sakit yang lain. Artinya ketika ia melakukan isolasi mandiri, warga tersebut dilakukan pengawasan ketat ya Pak, untuk tidak keluar rumah atau apa-apa seperti apa gitu Pak. Betul. Jadi nanti ini dikendalikan ketat terus. Baik, pemirsa Postkota TV dan pembaca Postkota, demikianlah bincang-bincang saya bersama Lurah Kedoya Selatan, Pak Marwan Saari, terkait penanganan COVID di wilayah Kedoya Selatan. Pak, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Semoga sehat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!